Kan kalau reformasi birokrasi itu, Bapak-Ibu sekalian ada dua, ada yang general, ada yang tematik. Tematik ini dari tahun 2022 sampai tahun 2004. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempercepat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua adalah berkontribusi langsung ke dalam program prioritas presiden dan mempercepat penyelesaian permasalahan-permasalahan utama di masyarakat. Inilah yang saya bilang aspek reform itu di sini. Jadi teman-teman yang ada di lapas, rutan maupun di kanin, silahkan nanti untuk mengkaji ulang lagi. Kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kita sehingga ini akan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Bapak Presiden ini. Terima kasih telah menonton!